Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kimetsu no Yaiba. Dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa viewer. Nah sekarang mari kita bedah dan kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami. Pertanyaan pertama, siapa yang mengajari Urokodaki teknik pernafasan? Pada dasarnya, seluruh teknik pernafasan itu tercipta oleh satu orang, yaitu Yorichi. Dan itu tercipta karena para pemburu iblis di masa lalu tidak berhasil mempelajari teknik pernafasan matahari. Sehingga membuat Yorichi harus mengajari para pemburu iblis lainnya dengan teknik pernafasan yang cocok untuk mereka. Dan Yorichi mengambil referensi tekniknya dari alam. Dan salah satunya adalah teknik pernafasan air. Nah karena teknik yang diajarkan Yorichi ini sangat ampuh dalam membantu para pemburu iblis mengalahkan iblis, banyak para pemburu iblis pengguna teknik pernafasan generasi pertama menurunkannya kepada murid-murid mereka untuk membantu pasukan pemburu iblis dalam mengatasi iblis dengan menggunakan teknik pernafasan yang sudah dipelajari dari Yorichi. Nah dari sini, karena teknik pernafasan selalu diturunkan ke generasi-generasi berikutnya untuk membantu mereka dalam teknik mengalahkan iblis, berarti dari sini sudah jelas bahwa yang mengajarkan Urokodaki itu adalah seorang yang juga dulunya adalah pemburu iblis yang ahli dalam menggunakan teknik pernafasan air, atau lebih tepatnya hasira air di eranya. Namun di cerita Kimetsu, mereka disebut sebagai seorang pertapa teknik pernafasan. Dan pertapa ini pada dasarnya seorang yang juga pernah menjadi hasira di zamannya. Disebut seperti itu karena pengguna teknik pernafasan tersebut sudah pensiun, sehingga wajar bila orang itu disebut sebagai sang pertapa. Jadi intinya Urokodaki berguru dengan teknik pernafasan air itu kepada seorang ahli dari teknik pernafasan air, yaitu pertapa teknik pernafasan air, yang juga dulunya adalah seorang hasira teknik pernafasan air. Pertanyaan kedua, mengapa saat Rengoku jadi donat oleh Akaza, dia tidak menyerang balik pakai teknik pernafasan donat? Rengoku bisa saja menyerang balik. Dia bisa saja menggunakan teknik pernafasan donatnya saat dibolongin Akaza. Dan mungkin aja dari situ dia dapat pencerahan teknik barunya, yaitu pernafasan donat gula. Dan kemudian langsung membalas Akaza dengan pernafasan donat gula teknik kedua, donat satu lusin diskon setengah harga. Dan dari situ, mungkin Akaza bakalan kena serangan donat gula setengah kilo, yang bisa berefek membuat Akaza kena gula darah, yang bahkan bisa membuatnya semua tubuhnya membusuk dan bolong pada perutnya bagaikan donat. Akibat kena efek gula darah dari teknik Rengoku, yaitu teknik kedua donat satu lusin diskon setengah harga. Soalnya donat Rengoku pakai gula biang. Pertanyaan ketiga, mengapa Nichirin Shinobu, Gyomei, Obanei, Mitsuri, dan Tengen berbeda seperti Nichirin pada umumnya yang berbentuk katana? Sebenarnya pada dasarnya pedang Nichirin itu tidak juga seharusnya berbentuk sebuah katana. Karena jika dilihat dari alasannya adanya Nichirin itu adalah untuk membunuh iblis. Nah, Nichirin itu diciptakan dengan biji besi khusus, yang kemudian dibentuk menjadi senjata yang ampuh untuk melukai iblis. Dan untuk bentuk senjata-senjatanya, karena pada dasarnya Kimetsu no Yaiba berlatar di Jepang, dan dalam budaya tersebut katana adalah senjata khusus negara itu, maka rata-rata pasukan pemburu iblis hampir semuanya menggunakan katana. Karena senjata itu adalah senjata budaya mereka. Namun selain katana, ada juga Nichirin yang bentuknya berbeda-beda. Seperti gada dan kapak milik Gyomei, pedang melengkung seperti Obanai, dan pedang cambuk seperti Mitsuri dan lain-lainnya. Dan walaupun tidak banyak beberapa para pemburu iblis memiliki pedang yang memiliki bentuk yang unik, terutama hanya para Hashirala yang terlihat memiliki senjata Nichirin yang cukup unik. Dan mereka menggunakan senjata Nichirin selain katana itu ada alasannya. Yaitu untuk menyesuaikan dari keahlian bertarung dari para pengguna Nichirin-Nichirin unik tersebut. Seperti contohnya, para Hashirala yang memiliki senjata Nichirin selain katana adalah untuk menyesuaikan gaya bertarung dan keahlian mereka agar dapat mendukungnya dalam pertarungannya melawan iblis. Nah jika dilihat satu persatu, alasan para pemburu iblis memiliki senjata Nichirin yang berbeda adalah sebagai berikut. Pertama, Shinobu. Alasan Shinobu menggunakan Nichirin dengan tidak memiliki bilah di tengahnya adalah karena keterbatasan dirinya dalam kekuatan fisiknya. Yang mana, karena dirinya tidak mampu atau tidak bisa menebas menggunakan katana, akhirnya dia memodifikasi katananya dengan menghilangkan bilah tajam di tengahnya, dengan hanya menyisakan di ujungnya saja yang memiliki bilahnya. Dan pada bilah tengahnya yang dihilangkan digantikan dengan isian racun yang dibuatnya, agar dia dapat dengan mudah memasukkan racunnya kepada iblis dengan teknik menusuknya, menggunakan pedang khususnya itu. Dan juga karena gaya bertarung Shinobu adalah teknik tusuk-menusuk daripada teknik menebas. Kedua, Giyomei. Alasan Giyomei menggunakan cambuk berduri dan kapak sebagai Nichirin dengan disambung menggunakan rantai adalah, senjata ini sangat kuat dan tahan lama, berbeda dengan katana yang butuh perawatan khusus untuk menjaganya. Dan karena Giyomei buta, ini adalah senjata yang cocok untuknya, karena dia tidak perlu repot-repot merawatnya seperti katana, terlebih lagi dia buta. Namun senjata ini membutuhkan banyak keterampilan untuk menggunakannya. Dan juga alasan lainnya adalah, karena Giyomei buta, dia menggunakan gemak suara rantai untuk membantunya mengetahui bentuk ruangan di sekitarnya, dan gerakan-gerakan di sekitarnya, berkat indera pendengarannya yang tajam. Selain itu, senjata Giyomei adalah senjata khusus yang paling kuat di eranya, karena senjata tersebut dibuat dengan besi khusus yang menggandung sinar matahari yang sangat banyak, dan dibuat oleh kepala desa penempa pedang. Ketiga, Obanai. Alasan Obanai menggunakan pedang berkelok seperti kris adalah, karena menunjang teknik yang dia miliki. Pada dasarnya, teknik serangan yang dimilikinya itu, membuatnya menyerang musuh dengan membelokkan serangannya, bagaikan serangan ular. Maka dari itu Obanai memilih katananya ini, karena bentuknya lebih mudah untuk membuatnya menyerang dengan gayanya. Terlebih lagi, ciri khas Obanai adalah tekniknya yang seperti ular. Maka dari itu, dia memilih pedang yang berkelok, yang seperti ular, agar dirinya bisa menyesuaikan tekniknya dengan pedangnya itu. Keempat, Mitsuri. Alasan Mitsuri menggunakan pedang cambuk yang panjang dan fleksibel adalah untuk menyerang lawan, bahkan dari jarak jauh dan sudut yang tidak terduga. Dan jika dilihat dari tipe bertarung Mitsuri yang memiliki tubuh kuat dan lentur, senjatanya ini sangat cocok untuk dia gunakan. Karena saat dia menyerang, Mitsuri bagaikan seorang penari yang menggunakan sebuah tali panjang, yang dapat dengan mudah dia kendalikan. Dan juga karena kelenturannya, pedangnya ini tidak bisa mengenai tubuhnya. Karena Mitsuri dapat dengan mudah menghindari dari serangan pedangnya sendiri. Terlebih lagi, karena Mitsuri ahli dalam menari balet, senjata ini mirip seperti alat tari, yaitu seperti sebuah tali yang diikatkan ke tongkat, yang digunakan untuk seni menari. Sehingga pedang ini sangat cocok untuk Mitsuri gunakan, karena latar belakangnya yang dapat menari balet. Yang terakhir, Kelima, Tengen. Alasan Tengen menggunakan Nichirin Golok Ganda, yaitu karena pada dasarnya, Tengen bukanlah seorang samurai. Dia adalah seorang shinobi atau ninja, yang mana dia dapat menggunakan senjata apa saja. Dan Tengen lebih memilih senjata Golok Ganda yang disambung dengan rantai. Selain itu, pedang ganda Tengen ini mewakili masa lalunya sebagai mantan shinobi yang menjalani pelatihan tempur yang ketat. Pangkal pedangnya menyerupai nuncaku, yang disambung dengan rantai. Dan konektivitas ini membuatnya jadi salah satu senjata yang paling sulit dan kompleks yang terlihat dalam seri ini, selain senjata Gyomei. Nah, keahlian dan jalur shinobi Tengen ditampilkan dalam pilihan pedangnya. Sekaligus ini mencerminkan kecakapan dan keinginannya untuk menampilkan hal-hal yang mencolok dengan semua gerakan-gerakannya menggunakan dua pedang gandanya ini. Dan demikian adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Tapi ada pun dari sebagian atau semua jawaban ini. Itu adalah beberapa analisa serta pendapat dari kami semata. Dan bukan fakta yang sebenarnya yang ada di dalam Kimetsu no Yeiba. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.